Intro Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa Nah video kali ini saya akan berbagi tentang cara mengatasi rasa malu Ini banyak sekali pertanyaan dari kolom komen yang bertanya sama saya Pak Chan, bagaimana kalau seandainya saya ini malu pak? Malu jualan, malu memperkenalkan diri, malu begini malu Pokoknya malu banget pak, saya ini orangnya minder, introvert, intinya seperti itu Jadi 3 tips cara mengatasi rasa malu supaya anda bisa menjadi seorang komunikator yang baik Apa saja setelah yang satu ini Intro Tips pertama Cara mengatasi rasa malu adalah Nomor 1, anda harus cari cermin Nah tujuannya cermin apa? Siapa orang dalam cermin? Nomor 1 adalah diri anda sendiri Jadi tips yang pertama anda harus membangkitkan kepercayaan diri anda yaitu dengan cara berbicara dengan orang dalam cermin Loh kok aneh pak? Yes Dan caranya adalah anda harus bisa afirmasi 3 kalimat yang sering saya ajarkan Saya cinta diri saya, saya sangat bahagia, saya pasti bisa Ketika anda bicara terus seperti itu dengan orang dalam cermin, anda akan meyakinkan diri anda Dan silahkan anda berbicara 4 mata sama dia Ya, bicara apa aja Seolah-olah dia itu orang asing Pak aneh pak, kok saya bisa bicara dengan diri sendiri? Bicara dengan diri sendiri, itu sama aja anda melatih mata anda Eye contact anda bertatap mata dengan orang dalam cermin Kalau anda tips ini, kalau anda tidak bisa lewati Lupakan anda mengatasi rasa mati Karena anda kalau bisa menatap mata wajah anda, mata anda sendiri dan 100% anda bisa bicara 100% Dengan lancar, anda bicara apapun, mau presentasi, mau apapun, mau kenalan, mau apapun itu Anda tidak kaku, ini saya tips pertama anda sudah dilewati Tips yang kedua, cari benda mati Seperti apa? Kucing, atau ini tips terlihat konyol, tapi silahkan anda praktekan Atau buku, atau cari bantal, atau apapun itu Anda ajak bicara Hai kucing, contohnya Anggap aja dia namanya siapa? Mary Hey Mary, gimana kabarmu? Mungkin kucing, dia nggak akan merespon Tapi anda anggap Mary itu, kucing itu seperti Mary Orang yang akan anda ajak ngomong Halo Pak Agus, gimana ceritanya? Anggap Pak Agus itu ngobrol dengan orang lain Blah, 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 blah Nah, memang itu benda mati, atau mungkin itu hewan Tetapi sebetulnya anda sedang melatih Karena percakapan itu tidak akan fasi kalau anda tidak latih Anda akan latih, anda itu akan keluar dengan otomatis Kalau anda sering praktis, sering berlatih Dan tips ini terlihat konyol, tapi menurut saya sangat efektif Untuk mengatasi rasa malu Dan lama-lama anda akan terbiasa Karena ini masalah mindset Mindset itu kan yang menjadikan malu adalah Kalau obyeknya itu keluar wajah seseorang Dan kita minder Tapi kalau obyeknya itu kita ganti Orang lain contohnya Kita bicara bisa lancar Nah, seandainya kalau bagaimana Kalau obyeknya ini kita latih lama-lama Wajah dia diseolah-olah di depan kucing itu Nah, akhirnya kita bicaranya lancar Kenapa ketika berada dengan orang yang langsung Kita langsung down Nah, itu semua perlu dilatih Ya, jadi silakan Practice make perfect Tidak ada Bisa itu karena biasa Poin yang ketiga Sekali lagi, ini nggak ada tips lagi Yaitu tipsnya cuma praktek, praktek, dan praktek Sering latih setiap hari Pagi, siang, malam Pagi, siang, malam Niscaya rasa malu itu akan hilang Bicara yang kaku Bicara yang minder Bicara yang tidak relevan Itu semuanya akan sirna Kalau Anda sering praktekkan Tips ini manjur Saya sudah praktekkan ini berpuluh-puluh tahun Dari awalnya seperti itu Niscaya Anda akan ketemu siapapun Dimanapun Anda bisa menjual apapun Kapanpun Dimanapun Ketemu orang siapapun Orang itu akan merasa nyaman dengan Anda Orang itu akan merasa nyambung dengan Anda Dan orang itu akan merasa terbiasa dengan Anda Dan happy banget Saya hari ini bisa berkenalan dengan orang di seluruh dunia Bukan cuma di Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Rote Saya bisa kenalan dengan siapapun Kalau saya Karena tipsnya sering praktek Termasuk saya bisa Kalau saya sering keliling luar negeri Saya bisa ngobrol dengan siapapun Mau orang asing siapapun Yang penting Saya bisa ngerti bahasa Inggris Saya bisa sedikit bahasa asingnya Langsung orang akan happy banget Bahkan saya pernah di Jepang Saya juga tidak bisa bahasa Jepang Pakai bahasa isyarat Itu pun kita bisa berkenalan Ya Kita Yang penting jauh dari rasa man Niscaya Praktek adalah kata yang paling utama Selamat berpraktek Jangan lupa like dan share Sukses selalu Dan salam hebat luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.